Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel kandang farmhouse Untuk kali ini saya akan melakukan pemindahan dari kolam pemijahan Untuk saya pindahkan ke bak atau wadah pembesaran ya Jenis cupangnya yang saya akan pindahkan yaitu Buraya dari hasil kemarin yang saya pijahkan Yaitu jenis multicolor Line guardian yang telah menetap sekitar satu minggu yang lalu Sekarang anak-anaknya sudah mulai bergerak-gerak Dan siap untuk dipindahkan Hanya pergerakannya sudah mulai normal berenangnya Sudah mulai lincah Dan juga tempatnya disini sudah padat Karena tempatnya lumayan kecil ini Karena kalau disini terus bisa menghambat pertumbuhan Dan kelangsungan hidup si burayaknya ya Kita cek dulu Dengan benar-benar Untuk layakan dipindahkan ke kolam pembesarannya ya Ini dia jantannya Yang masih mengurus Dan melindungi anak-anaknya ya Berayaknya Dari Mulai pertama Penjodohan Membuat Baking istri Dan membuat gelembung Lalu bertelur ya Setelah bertelur Dua hari kemudiannya Yaitu Menetas telurnya ya Sekarang dari hasil menetasnya Sekitar kurang lebih Satu mingguan ya Oke Untuk Saat ini Saya lihat Ini sudah penuh Perayaknya Takutnya Padat ya Seperti manusia juga Di dalam ruangan Terdapat Banyak orang Pasti akan Padat Dan sesak Tentunya Ketambah Mudaranya Kalau disini airnya ya Kalau semakin Keruk Dapat Membahayakan Nyawa Kelangsungan hidup Si bu rayak Oke teman-teman Saya akan Coba memindahkannya Pada pemindahannya ini Untuk saya Perindahkan Ke kolam Atau Bank Pembesaran Yang ada di luar Farmhouse Kebetulan Ini di indoor ya Dalam Ruangan Untuk Pembesarannya Ada di luar Untuk sementara Untuk sementara Saya menggunakan Jolang Jolang yang cukup besar Dikarenakan Bugnya Sedang ada Yang bocor Dan Sekarang Musim hujan Hujannya Deras banget Untuk Menjaga Kelangsungan Hidupnya Kakutnya PHnya Terlalu tinggi Soalnya Tidak ada Penutup Untuk Melindungi Bug Karena Langsung Turunnya hujan Langsung Ke bug Yang ada di luar Ya Karena Seperti itu Saya Memindahkan Dulu Ke Jolang Biar Lebih aman Ya Ini dia Lumayan cukup Banyak Berayatnya Oke Pantau terus Di channel Kandang Pamos Untuk Pembindahan Burayat Kali ini Saya akan Persiapkan Untuk Membawa Wadahnya Keluar Ya Kita Break dulu Sejenak Oke teman-teman Ini dia Ini dia Wadah Pembesarannya Ya Dibunakan Jolang Yang telah Diisi air Kemarin Ya Sudah diendapkan Dulu Sudah Dikasih Racikan Juga Ya Untuk Pengendali PH Ada ketapang Lalu Garam ikan Juga Saya telah Masukkan Dan Yang satu Lagi Antibakteri Ya Oke Ini dia Burayatnya Sudah Ada Disini Ya Sudah Ada Disini Sekarang Kelihatan Cukup Jelas Ya Karena Disini Di Outdoor Ya Terkena Sinar Matahari Untuk Pertama-tama Kita Pindahkan Dulu Ke Jantannya Ya Ke Bak Pembesaran Karena Saya Tekan Menaruh Jantannya Masih Bersama Burayatnya Untuk Menjaga Kelangsungan Hidupnya Biar Ada Yang Mengurus Untuk Sampai Ceburayatnya Agak Besaran Kita Masih Tetap Menyimpan Burayat Di Tempat Pembesaran Oke Kita Mulai Aja Tekan Tangan Bismillahirrahmanirrahim Dia Langsung Memutahkan Barusan Burayatnya Biasanya Suka Dirindungi Di dalam Bulutnya Kalau Kira Kira-kiranya Situasinya Ada Predator Atau Mangsa Diduganya Ya Pasti Dia Mengamankan Si Burayatnya Atau Si Anak-anaknya Ini Sudah Saya Pegang Kita Langsung Tindahin Bismillahirrahmanirrahim Selamat Datang Wahai Bapak Bapak Yang Sedang Membunai Anak-anaknya Di tempat Baru Semoga Ayah Lebih Betah Di sini Di tempat Yang Lumayan Luas Untuk Menjaga Dan Mengurusi Anak-anakmu Wahai Ayah Ini Dia Anak-anaknya Kita Coba Pindahkan Saya Akan Menyimpan Dulu Tripod Nya Memakai Stand Ya Karena Saya Sendiri Bisa Kalau Sambil Memegang Kamera Atau HP Kita Simpan Dulu Stand Oke Stand Sudah Saya Simpan Untuk Memantau Pergerakan Selalu Men Shooting Untuk Kameranya Dan Ini Dia Wadahnya Di belakang Saya Coba Tindakan Perlahan Burayaknya Dengan Hati-hati Kita Coba Adaptasi Dulu Air Kitar Beberapa Menit Kitar Satu Menit Kita Coba Simpan Dulu Ya Biar Ada Adaptasi Dulu Tidak Kaget Kepada Burayaknya Antara Suhu Di Dalam Ruangan Dan Airnya Berbeda Dengan Luar Ruangan Kita Coba Adaptasikan Dulu Agar Suhunya Sama Seperti Yang Ada Di Wadah Pembesaran Penanaknya Lumayan Banyak Oh Di Bawah Juga Ada Yang Mati Teman Teman Bisa Kelihatan Di Bawah Ada Beberapa Yang Mati Dikarenakan Mungkin Tempat Kesempitan Dan Airnya Sudah Mulai Mengeruh Ya Bukannya Saya Akan Memindahkannya Ke Dalam Wadah Pembesaran Oke Baik Teman Teman Kita Hampir Kurang Lebih 2 menitan Barusan Kita Coba Pindahkan Dengan Perlahan Mulai Dari Ujung Ke Kanan Saya Akan Mengangkatnya Dengan Perlahan Agar Burayaknya Selamat Karena Bisa Terguncang Oleh Oleh Apa Namanya Ombak Kalau Terlalu Cepat Kita Pelan Aja Slow But Sure Pelan Alonasa Pelakon Berhubung Sekarang Sudah Mendekati Waktu Maghrib Sudah Sekitar Pukul 5 Jadi Disini Di Pinggir Sini Ini Ada Pondok Pesantren Jadi Kalau Jam Sekitar Petang Ini Ada Yang Mengaji Menadom Menadom Dalam Di Dalam Pesantren Ini Daerah Subang Selatan Tepatnya Di Kasomalang Kesempatan Kasomalang Bukaten Subang Kita Coba Perlahan Untuk Memindahkannya Bismillahirrahmanirrahim Mulai Di Bawah Mulai Sudah Ke Air Yang Baru Ya Ke Wadah Pembesaran Yang Baru Mulai Sebagian Pindah Tinggal Yang Sedikit Lagi Sementara Sudah Selesai Semua Kita Pindahkan Dan Kita Tidak Luka Untuk Mengecek Hasil Yang Bekas Wadahnya Kita Pakai Air Takutnya Ada Yang Masih Nyangkut Disini Kita Kasih Air Kita Kasih Air Dulu Tepetnya Ada Yang Yang Angkut Kita Kasih Air Dulu Ternyata Ada Yang Masih Tersisa Beberapa Ekor Disini Kita Coba Pindahkan Karena Satu Ekor Pun Sangat Bermanfaat Dan Juga Itu Adalah Makhluk Hidup Nyawan Yang Punya Nyawa Kita Harus Benar Benar Teliti Oke Keliatannya Tidak Ada Yang Tersisa Kita Cek Hasil Pemindahannya Bagian Masih Tersebar Di Atas Ya Karena Masih Kecil Burayak Jadi Burayak Suka Di Atas Ini Saya Kasih Airnya Cukup Dalam Ya Biar Pergerakannya Bisa Berluasa Ya Ini dia Indukannya Masih Berkeliaran Kesana Kemari Dalam Menghadapi Air Yang Baru Ya Di Pergerakannya Lumayan Normal Ya Untuk Airnya Oke Cukup Sampai Sekian Kepemindahan Buraya Kali Ini Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Tetapi Kandang Farmhouse Jangan Lupa Pantau Terus Budidaya Ikan Cupang Dan Lain Lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh